Halo, saya Estor Ernesto, saya Pandit Tarkam, dan... Bentar ya, sebelum saya perkenalkan orang ini, siapa dia? Saya pamer dulu nih. Itu istri saya. Dan kami berada di KL, cuy. Bersama Freddy Arifin. Apa kabar, bro? Terima kasih, ya. Ini adalah founding father-nya Ultras Malaya, supporter Timnas Malaysia. Jadi, kita berteman udah dari kapan ya? Sekitar lama, ya. 2012, ya? Sebelum lagi, ya? Sebelum ya? Sebelum di... Oh iya, sebelum. Jadi, saya pernah dibawa Freddy nonton Selangor. Ultrasel. Ultrasel, ya? Ultrasel. Ultrasel, Ultrasel. Itu termasuk pendiriannya kamu? Ultrasel, tidak. Tidak, ya? Tidak. Tapi, di bulan mana? Ultrasel atau Ultras Malaya? Semua Ultrasel di Malaysia ni, pula dengan Ultras Malaya. Daripada dia, kita... Foundation-nya untuk negara dulu. Haa. Sebab dari Malaysia ni, terdiri dari banyak negeri. Oh, okey. Jadi, untuk negara, daripada semua negeri, dalam Ultras Malaya lagi, bila dia pulang ke negeri masing-masing, Haa. Haa, sebarlah, budaya Ultras tu kat negeri masing-masing. Oh. Berbanding, berbanding kalau, haa, tubuh, tubuh di negeri dulu. Haa, haa. Jadi, rivalitas di negeri lain, mungkin tak boleh terima. Jadi, kalau ketubuhnya dengan negara, jadi semua negeri boleh. Oh, okey. Nah, Ultras Malaya itu, tahun berapa mulanya, Fred? Haa, 2007. Haa, belas ya? Rasminya, belas ya. Oh, okey. Rasminya, tapi, ideonya mungkin 2-3 tahun sebelum. Itu berapa orang, Fred? Yang... Oh, dulu tak ramai. 5 orang. 5 orang? Yang pertama-tama itu? Yang pertama-tama mungkin dalam... Haafif? 5 orang. Haafif juga? Haafif juga lewat, lewat setahun. Oh, yang rabut di Gibal itu sama namanya? Oh, Hood. Hood juga? Oh, Hood pun lewat, tapi pun ada orang yang banyak. Kreatif. Jadi, jadi 2007, Biala Asia itu kan Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand ya? Biala Asia? Empat negara kan? Haa. Jadi, mulai muncul itu ya? Mulai muncul... Mulai muncul... Haa... Tahun 2008-2009... Muncul, muncul secara publik lah. Oh, secara publik. Oh, ramai. Dengan ramai-ramai-ramai. Haa... Lepas itu ada... Kalau tak silap lawan Lisotto. Friendly saja. Friend diktimnas itu. Friendly timlah. Itu di mana? Bukit Jail atau di... Tak, itu di Stadium MPPJ. Oh, MPPJ. Ya, 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 ya. Nah, Fred. Kan Ultras Malaya itu kan namanya Ultras ya. Namanya Ultras ya. Itu kan pasti kan keras gitu. Iya. Sebenarnya, seperti apa sih Ultras Malaya itu? Ya, dulu memang idea awal penemuhannya memang untuk... Kita kumpulkan ataupun menggabungkan kepala-kepala yang keras lah. Haa... Sebagai peran lain... Haa... Peran lain kepada pasukan berkepak. Aisyah. Tak ada pemalaya apa ya? Ya. Sebab... Haa... Lagi satu... Keras itu dari segi sokongan. Haa... Dari segi dukungan. Dari segi... Haa... Keterampindan. Haa... Supaya orang... Kalaupun... Kalaupun... Haa... Dulu kan... Haa... Tim Malaysia... Biasa-biasa... Haa... Tak ada turun naiknya. Tapi biasa di... Biasa ditalahkan lah. Ya, ya, ya. Haa... Presensi tak berpapak perlu. Jadi, bila dengan ada... Haa... Penyokong-penyokong yang keras ni. Hmm... Setidak-tidaknya kalau orang tidak menghormati pasukan. Ya. Orang akan menghormati penyokong dia. Oh... Secara tak langsung, bila orang dengar penyokong... Penyokong dia begini... Haa... Tim dia... Begini. Itu... Idea awal lah. Haa... Apakah itu kamu melihat di Indonesia kan kalau... Supporter kan sangat militan seperti ini. Apa... Apa ide itu... Salah satunya mulutnya datang dari Indonesia atau dari mana gitu? Haa... Ideanya dari... Ya lah... Sebelum... Haa... Sebelum... Adanya... Nexos. Haa... 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 Ada juga antara... Haa... Haa... Ahli-ahli yang... Ada pengalaman di luar kan? Haa... Haa... Ada yang pedi... Pedi sendiri masyarakat ke Turki. Haa... Belajar... Haa... Pergi pulau apa... Tali gitu ya? Ya... Ada yang pernah ke sana kerja atau membelajar, pulang ke sini... Kebetulan kami bersitu pasapun sepak... Haa... Haa... Dan kongsi penerbangan masing-masing kalau ngarin... Jadi... Haa... Mukai Adi dari situ... Haa... Haa... Hai... Haa... Haa... Tapi... Tapi memang... Tapi memang ini Fred... Haa... Haa... Itu kan baru lima orang ya... Jadi mengumpulkan masa... Sekarang masanya kan luar biasa besar gitu... Alhamdulillah... Haa... Itu... Itu perjuangannya kayak masih berapa tahun kamu punya... Punya masa yang banyak seperti itu, Fred? Kurang lebih 10-15 tahun ya... Baru itu? Baru itu? Baru... Baru sekumul banyak itu? Ya... Ya... Berarti kamu di... Kalau bisa dibilang dedengkot ya... Dedengkotnya supporter Malaysia ya... Haa... Tulang belakang? Haa... Ya... Tulang belakangnya ya... Ekor ya... Kalau... 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 Kalau sekarang ekor kan? Sekarang... Ekor itu... Ya... Mengikori kemanyakan itu... Mengikori... Jadi mengikut aja kemanyi-manyi... Oh... Kamu berarti... Bapaknya ekor... Hehehe... Dan cuma pemberi idea... Yang lain meneruskan... Jadi itu semua sama... Tapi dari 5 orang itu... Semua dari Selangor atau dari mana? Haa... Lain-lain... Dari Negeri Sembilan waktu... Selangor satu... Dari Johor aja... Oh... Dari Kelantan aja... Dari Kedah juga ada... Berarti 5 orang itu... Memang dari semua itu? Ya... Semua negeri... Itu teman-teman kamu... Atau kamu ketemu dalam... Posisi apa? Itu yang unik ya... Haa... Sebab... Haa... Dulu... Di Malaysia... Haa... Tak ada satu... Kumpulan yang pergi... Stadium... Dia tak... Tak ada dalam kumpulan yang ramai... Oh... Okey... Tak ada nama kumpulan... Grup sama apa-apa... Jadi... Kawan-kawan saya ni... Saya jumpa dekat... Stadium... Oh... Dulu Stadium... Memang Malaysia punya game tak ramai orang pergi... Ya... Ya... Sepi ya... Sepi... Yang pergi... Saya... Muka ni... Dia... Jadi next game... Kau lagi... Kau lagi... Kau lagi... Dia pun cakap... Eh... Kau lagi... Next game gitulah... Tujuh rapat ni... Jadi... Dari situ lah kita terapat... Timur orang ni... Haa... Inilah berkembang... Jadi aja di situ... Macam mana... Jadi jadi jauh-jauh ya... Dari Negeri Sembilan... Dari Kedah... Dari Selangor... Malat... Keperak... Memang ada... Oh... Jadi satu orang... Satu orang nonton... Nonton... Gue habung jadi satu... Dari lima orang itu... Akhirnya terbentuk... Untuk Utras Malaya... Yang sekarang... Banyak sekali... Bahkan ada satu lagi... Namanya apa... Satunya Utras Malaya... Yang baru ini... Ada... 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 Hanya Utras Malaya... Satunya... Tak pecah-pecah... Oh... Luar biasa ya... Jadi... Freddy ini sempat... Ngalami kecelakaan lah... Yang agak... Tragis lah... Agak agak parah... Dia siangnya dioperasi... Malamnya... Dibawa ke stadion... Nanti fotonya... Saya ambilin di Facebook dia... Itu nonton... KLFF tahun lalu ya... 2018 ya... Jadi... Freddy ini... Ini... Gak sabar di rumah sakit... Di hospital... Stress dia... Habis operasi... Tengok ke stadion... Nah... Pengalaman kamu yang paling menarik di Utras Malaya apa? Oh... Banyak... Pengalaman banyak... Pengalaman... Eee... Di banyak negara... Haa... Di Singapura... Hospital juga... Masuk hospital? Di Singapura dari hospital... Kenapa? EFF... Masuk itu... Skaful... Skaful... Skaful dari polis... Polis tertengah... Diatur dari... Diatur dari tribun... Eee... Diatur dari tribun? Kamu? Ya... Oh... Patah tangan... Ada masa itu... Empat orang itu... Teman saya... Masih... Mega... Haa... Hood... Man... Haa... Bawa saya pergi... Hospital dekat... Haa... Singapura lah... Haa... Lepas itu... Haa... Masuk tengah tunggu... Hmm... Tunggu untuk diperiksa doktor... Haa... Belang kepala... Aduh... Game... Game tak habis lagi... Haa... Cabut lari keluar lagi... Jadi keadaan patah tangan kamu keluar dalam masak ke? Haa... Pergi naik taksi... Lepas itu... Haa... Masa naik taksi nak pergi... Stadium ke... Selesaian taksi berhenti tak... Sebab apa... Kasut ketinggal dalam... Dalam kamar hospital... Sebab lari kan... Lupa ambil kasut... Haa... Lepas tiap... Patah balik ambil kasut... Lari... Kedua masuk stadium... Haa... Itu tahun berapa itu? Haa... Ya... Enggak tahun... Setengah 2008 ya kalinya? 2008 ya? 2008 ya? Ya... Ya... Eh... 2018... 2010 berarti? 2010... 2010... Oh... Enggak 2010 di Jakarta... Duh... Mainnya di Jakarta... Ada yang main di Jalan Sao... Kayaknya... Apa itu... 2008... 2012 di sini... Mungkin 2008... 2008... Nah... 2008... Atau 2012... Main di sini... Penyisian di Malaysia? Lumpur... Enggak lumpur mah... Eh si dong... Tapi kamu... Di... Katanya sempat di... Dia itu sempat di Blackwish di Singapura... Ya... Berapa lama? Sekitar 2 tahun... Dia di Blackwish di Singapura... Sudah datang gara-garanya apa itu? Apa lagi? Berkelahi supporter ya? Berkelahi supporter ya? Oh... Tapi kamu waktu mendukung tim nasional? Haa... Dia... Singapura dia... Ada... Sestibu ya... Haa... Dia ada CID... Jadi... Masa hari yang... Terlaku kerusuhan... Haa... Tak ada apa-apa... Jadi... Next game... Sebelum... Selepas... Hari itu baru kita tahu... Kita... Di Blackwish? Bukan saya kan... Ramai... 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 Ramai orang itu di Blackwish? Ramai yang saya ingat... Tak lebih... Ada 20 orang... Ultrasmalaya... Di Blackwish... Sama... Pemerintah Singapura... Keren... Haa... Tapi pergi juga... Walaupun dah tahu... Haa... Tapi... Semenoklah... Sama kawan-kawan dalam bus... Ya... Walaupun kita tahu... Kita hanya akan sampai ke... Immigration... Haa... Yang lain lepas... Tak apa... Kita pergi naik bus-bus... Janji dalam bus... Haa... Di perbatasan itu ya? Haa... Yang lain pergilah... Kita tunggu sampai... Janji dapat janji dalam bus... Tak apa... Fred... Kalau ngomong... Kemarin kan... Ada insiden sedikit di Jakarta tuh... Ya... Nah... Ya... Saya enggak tahulah ya... Masa ya... Kita enggak bisa mengendalikan masa... Tapi sebenarnya... Enggak pernah ada masalah kan... Sebenarnya Ultrasmalaya... Dengan supporter Indonesia itu... 2012 itu ada masalah gak sih sebenarnya? Ya... Bukan masalah... Haa... Masalah secara... Direct... Tak ada... Tidak ada ya... Mungkin... Terbau-bawa... Kekecewaan ke? Kekecewaan mungkin... Satu lagi mungkin... Kecemburuan... Oh... Antara satu sama lain punya pencapaian... Haa... Dan... Haa... Pembawaan emosi mungkin... Mungkin... Haa... Haa... Football banter biasa lah... Ya... Ya... Ini terbawa-bawa ke... Ya... Ya... Tak ada tu mungkin... Sebab terjadinya... Provokasi yang terlalu banyak... Ya... Media sosial... Media sosial satu... Haa... Apa yang orang rasa... Haa... Bahasa yang kita sebut... Yang kita cakap... Haa... Haa... Majoritynya difaham orang Indonesia... Orang Indonesia juga faham... Apa yang orang Malaysia cakap... Haa... Contoh... Haa... Haa... Bahasa yang difaham... Itulah... Bento tu di... Beda arti ya... Haa... Contoh... Macam kami... Haa... Indonesia dengan Thailand... Berupada pesan... Haa... Cuma kita tak faham bahasa Thailand... Ya, ya, ya... Benturnya tak kuat lah... Tak kuat, ya... Haa... Jadi... Walaupun kita terpisah... Ya... Indonesia dan Malaysia... Haa... Haa... Bahasanya faham... Ya... Harga diri... Ya, ya, ya... Masing-masing tu semangat... Semangat harga diri... Mungkin... Pada... Sesuatu orang... Mungkin tu... Proud dia... Kebanggaannya... Haa... Takut ditafsirkan... Baik... Ya... Jadi itu... Itu lah masing-masing lah... Untuk menintegritasikan... Sejauh mana... Haa... Reveritas... Haa... 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 Ya... Itu dulu... Sekmen pertama... Sama Freddy... Soal Ultrasmalaya... Tahu kan... Ultrasmalaya yang segede itu... Pandirinya lima orang... Dulu... 2007... Yang nonton Timnas Malaysia... Gak sebanyak sekarang... Inilah dedengkotnya... Thank you Freddy... Buat makannya... Buat ngobrolnya... Nanti habis ini ada... Ada lagi... Saya nanya... Yang lain... Beda... Soal support... Oke... Tetap di Pandir Tarkam... Saya S.W. Ernesto... Freddy Harifin... Thank you...